Intro Halo guys, selamat sore Sekarang menunjukkan pukul 5.30-6 sore Jadi pada hari ini kita lagi di klinik bertuah medika Kebetulan kita ada proyek disini mengerjakan satu klinik set Dari perabotannya sampai ke segala macamnya Jadi awal mulanya perabotan ataupun kliniknya bentuk seperti ini Kalau dari depan ya guys Nah jadi sebelumnya kacanya itu kotor banget Kotor banget itu dalam arti yang kena debu-debu ya Ini sudah kami bersihkan Nah di bagian luar kok masih seperti ini bang Kok agak kotor sedikit Memang kami tidak mengerjakan bagian luarnya Kita hanya mengerjakan bagian dalam Nah jadi untuk gambaran bagaimana gambaran dalam pada sebelumnya Kawan-kawan bisa lihat di video berikut Nah jadi disitu kawan-kawan bisa melihat Bahwa dari segi kabel-kabelnya masih agak berantakan Kemudian dindingnya juga masih agak kotor Kemudian pelafonnya juga ada bunga-bunga seperti itu Itu dikarenakan karena airnya menetes Karena jalur airnya ada yang bocor Jadi itu kita perbaiki semua Dan kemudian setelah kami perbaiki lebih kurang 2 bulan Pengerjaan perabot-perabotannya dan pengecatan ulang Maka kliniknya setelah kami sulap menjadi seperti ini Yuk kita masuk ke dalam Tapi sebelum ke dalam kita pastikan pakai masker Kemudian kita cuci tangan dulu guys Oke guys pastikan kita melaksanakan prokes kesehatan ya guys Dan semoga terhindar dari virus corona Ataupun segala macam penyakit lainnya Oke langsung saja kita masuk ke dalam ya guys Nah jadi sebelumnya Di sini kawan-kawan bisa melihat Dimulai dari pelafonnya Kita menggunakan lampu Philips 17W Itu bagian atas ya guys Di depan sini ada 4G Sementara di ruang tengahnya itu ada 3G Nah pada bagian tengah-tengah seperti itu Kita kasih motif supaya nyatu dengan dindingnya Ini dindingnya dibuat dari bahan sungkai Nah kita ke belakang dulu sebentar Jadi dindingnya kita cat menggunakan Cat jotun ya yang sin Ataupun yang semi glossy Karena di sini dindingnya tidak rata Atau sedikit bergelombang Jadi kita menggunakan cat yang semi doff Supaya gelombangnya tidak kelihatan Kemudian untuk segala kabel-kabelnya Itu kita rapikan menggunakan kabel dak seperti ini Yang TC6 ya jenis TC6 Jadi tidak ada lagi nampak kabel-kabel yang lepas Oke kita ke depan lagi Di depan kawan-kawan sudah bisa melihat Di situ sudah kami pasang TV yang jenis swing arm ya Jadi bisa dirubah-rubah Kemudian kita lanjut ke bagian meja resepsionis Ini ada kakak-kakak resepsionisnya Saya helo siap Nah jadi untuk meja resepsionisnya sendiri Kami buat dengan ukuran 240 cm x 120 Jadi tidak ada HPL yang terpotong atau bersambung Pada bagian depannya tentu saja kita kasih Lampu LED yang RGB Biar lebih cantik saja Nah lebih kurang seperti ini bentuknya Tidak ada bagian belakangnya Oke seperti ini guys Kemudian disini kita sediakan satu tempat Ataupun satu pintu untuk ruang obat-obatan Dan yang disini pintu untuk ruang rekamedik Nah jadi pintunya kami buat khusus Yaitu bisa dibuka keluar Juga bisa dibuka ke dalam Seperti ini guys Jadi kita masuk dulu ke dalam Nah Jadi kita coba matikan lampunya dulu guys Nah seperti ini Jadi lampunya kita buat lampu yang bisa menyebar Ke seluruh bagian Seperti ini kita buat dua Kiri kanan Dan kita buat Tempat colokannya secantik ini Jadi disini ada dua tempat colokan Ini untuk stop kontak lampunya Kemudian untuk lumarinya Ini ada 30 kotak Ukuran 280 cm tinggi Lebar 40 cm Eh maksudnya ketebalannya 40 cm Dan lebarnya lebih kurang 220 cm Kita hidupkan kembali Oke Nah seperti ini Jadi lemari ini terbagi dari tiga bagian Dua kotak putih sebagian atas itu satu bagian Yang coklat satu bagian Dan yang putih juga satu bagian Jadi kita membawanya per tiga bagian Dan setiap sambungan kita kasih nut Leste yang seperti ini Jadi sambungannya tersamarkan dan lebih cantik Nah untuk bahannya sendiri kita menggunakan bahan multiplex 18 mm Kemudian kita kasih HPL jenis taco Dua-duanya putih dan coklatnya Kemudian di tepi-tepinya tentu saja kita sudah tusir ya Dan hasilnya rapi banget Nah untuk pintunya juga kita buat dalamnya warna putih Supaya tampak lebih bersih Kemudian disini kita kasih kunci yang bisa dikunci dari dalam Seperti ini Ya bisa Dan bisa dibuka dari dalam seperti ini Jadi kalau mau keluar bisa dorong keluar Ataupun tarik ke dalam Terserah di mana sukanya Oke kita lanjut ke bagian berikutnya Nah lebih kurang meja resepsionnya seperti ini Di depan ada tiga laci Kemudian disana ada tempat printer yang bisa ditarik keluar Dan situ tentu saja kita kasih tempat Colokan yang kita buat dari bahan finger joint FGL yang 18 mm Nah semua kita buat sistem minimalis Kemudian disini ada tempat Ruang obat-obatan Tapi kita tidak bisa masuk ke dalam ya Karena sudah ada obat-obatannya Jadi itu agak sedikit privasi Kita lihat bagian luarnya saja Tetapi kalau kawan-kawan penasaran dengan desainnya Kawan-kawan bisa melihat foto berikut ini Nah lebih kurang seperti itu Tinggi untuk lemari obat-obatannya lebih kurang 280 cm Lebarnya 120 cm Ada tiga bagian Tengah, atas, dan bawah Tengahnya itu tidak pakai pintu Sementara atas dan bawahnya pakai pintu Nah jadi tampakan luarnya seperti ini Keceh nggak guys? Keceh banget ya Nah jadi disini kita juga bisa Maksudnya kita juga buat pintunya yang model Bisa dibuka ke luar Juga bisa didorong ke dalam Pakai pintu yang jenis cowboy Kemudian untuk segi penguncinya juga sama Seperti yang tadi ya Bisa dikunci dari luar Dan juga bisa kucit dari dalam seperti ini Yang ini bahan pintunya sendiri Kita menggunakan bahan 18 mm Multiplex dan dilapisi HP El Taco Di dalam warna putih Sementara di luarnya warna coklat seperti ini Kemudian kita buat Ini untuk handle-nya Kita pakai warna hitam Karena rasanya lebih bagus sewarna hitam Di warna-warna putih Jadi lebih seragam seperti ini Sewarna dengan warna engselnya Seperti ini ya guys Nah untuk bagian di depannya Untuk bagian pengambilan obat seperti ini Ini ukurannya 20 cm x 60 cm Ini kokoh banget Jadi di dalam juga ada meja satu lagi Itu untuk apotekernya Dalam mengacu obat Dan kita kasih kaca-kaca Yang sudah dilapisi Tentunya dengan wallpaper kaca Yang kotak-kotak jenis glitter seperti ini Jadi agak sedikit lebih buram Tidak nampak ke dalam Tetapi untuk visualnya itu bagus banget Kalau kena lampu Ada sedikit mengkilat-mengkilat seperti itu Nah untuk kaca sebelah sini Ini itu ukurannya lebih kurang 56 cm x 120 ya Sementara yang tengahnya Kita bagi tiga aja Dari tepi kiri dan tepi kanannya Dan kita potong bagian sininya Untuk pemberian obat kepada pasien Nah kita lanjutkan guys Ke bagian bawahnya Kita kasih motif persis Sama dengan meja reseksionisnya Tetapi untuk meja reseksionisnya Ketebalan motifnya itu Lebih kurang 5 cm Sementara pada bagian ini 20 mm Kemudian kita lanjutkan Ke bagian belakangnya Nah disini kita buat Ruang UGD Jadi ruang UGD ini sebelumnya Bentuknya seperti ini guys Di dalamnya lampunya mati Tidak ada arus listrik Kemudian juga warna di dalamnya Juga sedikit kusam Kemudian kita rombak Kita cat Dan kita kasih lampu Dan penampakannya jadi seperti ini Oke disini kita buat Pintu slidding ukurannya 110 cm Tinggi 220 cm Kemudian kita kasih sarungnya Yang senada dengan warna Multiplexnya yaitu warna coklat Tetapi di bawahnya tetap kita kasih warna putih Seperti ini Biar senada dengan warna pintunya Tetapi sama ya Untuk oleh perkacanya Kita buat jenis glitter Yang kotak-kotak seperti ini Tetapi kotak-kotaknya lebih kecil Dibandingkan kotak-kotak yang ada di pintu sebelah sini Nah di atas kita sudah buat Lampu Philips downlight Yang 13W 4 biji Dan kita buat colokannya Seperti ini guys Oke kita balik ke luar Oke setelah kita tutup Nah jadi ini guys Untuk bagian pintunya Ini multiplex 12mm Sini 18 Dan di dalamnya kita lapisi lagi Dengan multiplex 12mm Dan 18mm Karena pada bagian luar ini Dindingnya Itu terbuat dari jipsum Jadi kita harus membuat tulangnya lebih kokoh lagi Dibandingkan dari sebelumnya Kemudian kita lanjut ke bagian Sebelah sini Yang tadi ruang OGD-nya Dan sini ruang dokternya Nah untuk ruang dokternya sendiri Ini juga sudah kita rapikan Kita cat Dan kita kasih lampu sama ya Philips downlight Yang 13W sama Termasuk pada bagian sini Nah pada bagian belakangnya Tentu saja sudah kita rapikan Ini kita buat dari Multiplex 12mm Kita tutup ya Jadi sebelumnya Di dalamnya itu adalah Jalur pipa Yang ada sekitar 3 atau 4 Buah pipa Jadi supaya rapi Kita tutup Menggunakan multiplex seperti ini Dan kita cat Menggunakan cat jotun Yang senada dengan Warna dindingnya Ini sudah kelihatan rapi banget Dan seluruh kaca-kacanya Tentu saja sudah kita bersihkan Nah seperti itu guys Kita tutup Nah kembali ke luar Untuk jalur-jalur kabelnya Ini telah kita rapikan Menggunakan kabel duct yang Kalau bagian dekat sini Travonya Stabilizernya itu kita buat Yang agak lebih gedean Karena banyak sekali kabel di sana Jadi kita buat Lebih rapi Seperti itu Sementara untuk belakangnya Kita gunakan Yang jenis kecil TC6 seperti itu guys Untuk tempat colokannya sendiri Kita buat seperti ini guys Kita buat Tentunya dari bahan Finger join 18mm Dan kita buat seperti ini Colok-colokannya Kita buat dari Merek Panasonic Karena itu yang bagus ya Kemudian juga Untuk tempat TV-nya Kalian-kalian bisa melihat Di bagian belakang Itu tempat colokannya Tempat Digitalnya Itu sama kita buat Dari bahan Finger join 18mm Jadi untuk penampakan Secara keseluruhan Kalian-kalian bisa lihat Seperti ini Nah jadi kalau Kalian-kalian bertanya Seberapa lama Waktu yang dibutuhkan Untuk merombak habis Satu klinik set ini Untuk membuat Perabotannya sendiri Kita menghabiskan Waktu lebih kurang Dua bulan Sebenarnya Untuk pengerjaannya Cukup sampai Satu bulan saja Cuma Karena kemarin Kebetulan Dikarenakan ada Beberapa Hari lebaran Dan juga Beberapa hari libur Jadi waktunya Tidak mengejar waktu Tidak mengejar waktu Harus cepat Selesai Tidak Jadi kita Menggunakan Ataupun mengerjakan Dengan sangat rapi Sekali Terikti sekali Makanya kita Membutuhkan waktu Sedikit lama Dari mungkin Kawan-kawan cukup Waktu satu bulan Ataupun dua bulan Saja Kemudian untuk Proses pengecatan Dindingnya pun Kita full ya Full Menggunakan Maksudnya itu Diamplas Dari awal Sampai akhir Itu semua Dindingnya kita Amplas Supaya Proses penambalan Ataupun Laminating catnya Itu benar-benar Menempel ke dindingnya Tidak mudah mengelope Nah kemudian Kalau kawan-kawan bertanya Berapa Dana yang dihabiskan Untuk Proses pengerjaan Klinik set Dari luar Sampai dalam Yang seperti Kalian-kawan lihat Di video sebelumnya Itu lebih kurang Sekitar 50 jutaan Jadi kita bisa Estimasikan Untuk perabotannya Itu lebih kurang 35 jutaan Kemudian untuk Proses perapian Dan dalam Sampai luar Itu lebih kurang 15 sampai 25 juta Jadi itu tergantung Dari seberapa Permintaan dari Customer Kita bisa sesuaikan Budgetnya Menggunakan cat apa Menggunakan bahan apa Kemudian Kawan-kawan di rumah Kalau sani pun ingin Membuat perabotan Seperti ini Bisa kita sesuaikan Jenis bahan Dan jenis Finishingnya pun Seperti apa Jadi Tidak bergantung Harga Harga dari awal Sampai akhir tadi Harus 60 juta Tidak Ataupun 50 juta Tidak Itu semua tergantung Dari permintaan Customer Dan permintaan Kawan-kawan semua Jadi nanti Kalau sani kawan-kawan Ada tertarik Ingin membuat Satu klinik set Ataupun Membuat perabotan Bisa hubungi Channel ini Karena kami berdomisili Di Pekan Baru Dan ini merupakan Salah satu klinik Yang berdomisili Di daerah Puyuh Mas Pekan Baru juga Di samping Safira Rumah sakit Safira Nah mungkin Kawan-kawan setelah Mendengar harga Lebih kurang 50-60 juta Tadi Wow Itu sangat besar Sekali bang Kok bisa Mahal seperti itu ya Perlu kawan-kawan Ketahui bahwa Harga HPL Nah sekarang Yang taco saja Satu lembar itu Lebih kurang 200 ribu guys Kalau yang Jenis doff Apalagi jenis glossy Sudah mencapai harga 220 ribu per lembar Dan disini Kita membutuhkan Lebih kurang 30 lembar semuanya Hampir 30 lembar Dari putih pun Maupun coklat Kalau sani 30 lembar Dikali 200 ribu Sudah berapa duit Itu baru HPLnya Belum Bahan multi-plagnya Yang 18 mm Itu harganya Sudah mencapai 260 ribu per lembarnya Nah jadi Wajar saja Harganya segitu Dan Tak lupa pun Kami menyediakan Beberapa fitur-fitur Seperti yang kami jelasin tadi Ada fitur sleding Yang kami buat Seperti itu Sangat rapi sekali Dan Tentunya Kami membuat Prabotet ini Tidak main-main Semuanya sudah Pakai standar Dari Workshop kami Dan sudah di uji Oleh saya sendiri Karena saya ownernya Dan kemungkinan Kami memberikan Seperti ini Asuransi Atau memberi Jaminan kepada Ini ya Jaminan kepada Yang punya Atau pemesan Perabotannya Kami kasih garansi Lebih kurang Satu tahun Itu kami Gratiskan Proses Perbaikan Kalau seandainya Ada yang rusak Seperti mungkin HPLnya mengelope Menggelembung Ataupun Engselnya lepas Itu Tinggal telpon Kami segera Meluncur ke sana Dan kami perbaiki Nah oke guys Cukup sekian Rasanya video Yang saya Berikan kepada Kawan-kawan Tentang Proses pembuatan Bukan proses ya Lebih Tepatnya review Perabotan yang kami buat Untuk satu Klinik set Dari awal tadi Saya jelaskan Sampai detik ini Sampai akhir Semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Bisa dijadikan Sebagai inspirasi Jika nanti ingin Membuat sebuah Klinik set seperti ini Jadi Ambil baiknya Dan buang buruknya Tentunya Dan tak lupa Silahkan Kawan-kawan Tetap mengikuti Protokol Kesehatan 5M Mencuci tangan Dan selain sahaja Sebagainya Jika lo kawan-kawan Suka dengan video ini Silahkan Klik tombol like-nya Share kepada kawan-kawan Anda Dan jangan lupa Klik tombol subscribe-nya Di bawah guys Saya ucapkan Terima kasih kepada kawan-kawan Yang telah menonton video ini Dan Nantikan video kita berikutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini